Baik, sekarang masuk ke video 3 Video 3 itu lebih kepada karir dan ketentuan-ketentuan yang saya ketahui terkait dengan bukaan lowongan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu Tapi sekali lagi saya harus bilang bahwa ini sesuai dengan apa yang saya tahu saja Bisa jadi ada yang tidak saya ketahui yang menyebabkan penjelasan bisa berbeda Jadi ini betul-betul berdasarkan pengamatan saya saja Baik, jadi ketika Anda bicara karir, maka karirnya itu di video 1 dan 2 juga sudah saya singgung ya Karir menjadi akademisi, karir menjadi praktisi atau industri Kemudian karir dipraktisi sebagai lulusan pendidikan vokasi Jadi karir akademisi, sarjana, pendidikan sarjana dan seterusnya ya S2, S3 Karir praktisi dengan pendidikan S1 dan mungkin juga bisa jadi S2 dan S3 Kemudian ada karir, diploma, hasil dari pendidikan vokasi Nah, sampai hari ini yang saya ketahui ya tentunya pengetahuan saya juga terbatas ya Memang yang paling banyak terlihat adalah lowongan-lowongan untuk pendidikan yang basisnya sarjana Ya itu harus diakui sepertinya Lebih banyak lowongan yang secara eksplisit menyebutkan lulusan sarjana Atau jalur yang berawal dari sarjana ya Bisa S2, bisa S3 Walaupun pada spesifikasi yang berikutnya Selain pendidikan Ada juga tuh keterampilannya Misalnya keterampilan untuk Apa ya misalnya Mengoperasikan software tertentu Misalnya Itu bisa juga ada sebenarnya Tapi sebagai pengunci biasanya pendidikan Ya, lulusan S1 atau tidak Udah itu aja Kalau nggak lulusan S1 ya nggak bisa daftar Sudah langsung Out Ya Lamarannya Walaupun Sangat jago programming misalnya Ya tetap Basis Apa misalnya Saringan pertamanya adalah pendidikannya harus S1 Kan gitu ya Itu yang saya ketahui Di sisi lain juga Walaupun tidak banyak Saya melihat ada Lowongan juga Dengan syarat pendidikan Diploma Bahkan SMK Ada Saya nggak bisa bilang nggak ada ya Pasti ada Tapi Bukan Sebuah lowongan yang dengan mudah Anda bisa temukan Setidaknya dari sisi saya ya Sekali lagi karena Pengetahuan dan pergaulan saya Terbatas ya Jadi lulusan D1 Lulusan D2 Dan seterusnya Itu ada juga Plus Keterampilan Misalnya Keterampilan Mengoperasikan mesin cetak Misalnya Ya Misalnya ini Lowongan yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan percetakan Atau penerbitan Maka Lulusan D3 Grafis Misalnya D3 jurusan grafis Maksudnya Plus Keterampilan untuk mengoperasikan Misalnya Photoshop Misalnya Dan Keterampilan untuk mengoperasikan Mesin cetak Misalnya Atau printer Printer laser itu kan Kalau printer laser ini Yang Di rumah-rumah ya Gampang tinggal Kontrol P aja Sudah keluar Kertas gitu ya Tapi kalau Mesin cetak profesional yang ada di percetakan Dan penerbit kan Kompleks sekali ya Besarnya itu bisa Satu ruangan Kan gitu ya Nah itu Juga ada Ya Saya gak bisa bilang gak ada Itu ada Tapi Ya Karena pengetahuan saya terbatas Saya tidak terlalu banyak Melihat Lowongan seperti itu Ya Jadi Untuk lulusan SMK Lulusan D1 D2 D3 Tetap ada Pasarnya ada Walaupun Bisa jadi tidak sebanyak Untuk S1 Ya Lowongan S1 Oleh karena itu Saat saya masuk Kuliah Waktu itu sangat menjamur Pendidikan D3 Yang bisa langsung punya Hubungan ke S1 Zaman dulu Ya Jadi Untuk yang tidak lolos UMPTN Zaman saya dulu Untuk masuk universitas itu Harus lulus UMPTN Universitas negeri ya Harus lulus UMPTN Ketika tidak lulus Maka pilihan berikutnya Adalah mengambil D3 Misalnya begini Misalnya saya ingin masuk Ke S1 ekonomi Tidak lolos UMPTN Maka saya bisa masuk Di perguruan tinggi yang sama Program D3 nya Ekonomi Gitu ya Yang kemudian Ujungnya setelah lulus Bisa lanjut Ke S1 Ya Di perguruan tinggi yang sama Nah dulu Menjamur Yang begitu banyak sekali Nah saya tidak tahu Perkembangan sekarang Yang saya tahu sih Sepertinya Sudah tidak ada ya Hubungan langsung Terutama ya Lulus D3 Langsung bisa masuk S1 di perguruan tinggi yang sama Kecuali mungkin di PTS PTS Mestinya masih ada Tapi kalau di PTN Rasanya sudah Tidak ada ya Tapi ya saya bisa salah Tapi itu bukan lagi Pengumuman yang Yang gampang saya lihat ya Segampang Ketika dulu saya masuk Nah itu Nah itu Jalur karirnya beda Antara S1 Dengan lulusan diploma Nah Sayangnya memang Seperti tadi saya sampaikan Lowongan-lowongan yang Perlu lulusan S1 Dan stream yang setelah S1 Itu jauh lebih banyak Di mata saya Dibanding lowongan Untuk diploma Nah itu Itu satu pertimbangan Yang mungkin Anda Harus pertimbangkan juga Ketika memilih Prodi Dan memilih universitas Itu harus Anda pertimbangkan Karena Ujung dari pendidikan Anda itu Ya kalau tidak mau Anda harus mandiri Ini bagi adik-adik yang Sedang menyelesaikan Pendidikan SMA dan SMK ya Ya ujungnya Anda harus mandiri Dan untuk bisa mandiri Anda harus punya penghasilan Ya Ujungnya Anda harus mandiri Setelah lulus Pendidikan tinggi ya S1 atau apapun yang Anda pilih Itu harus bisa mandiri Dan untuk bisa mandiri Anda harus punya penghasilan Dan untuk bisa punya penghasilan Anda harus bekerja Ya Harus bekerja Walaupun Memang selalu ada pilihan Anda Wira swasta Ya Berwira usaha Itu Tetapkan Anda Sebenarnya bekerja juga Gitu ya Anda jadi pegawai Atau punya Usaha sendiri Itu Sama bekerja juga Ya kan Cuman pintu akan lebih Sepertinya Anda lebih mungkin Punya banyak pintu Untuk dibuka Ketika pendidikan Anda Adalah sarjana Ya setidaknya itu Dari mata saya Jadi pintunya sendiri itu Lebih banyak Walaupun tidak semua pintu Bisa dibuka ya Artinya Tidak semua lowongan Anda Anda bisa masukin Lolos seleksi Ya tidak juga Tapi Lowongannya lebih banyak Artinya pintunya lebih banyak Dan makin tinggi pendidikan Anda Mau S2 Mau S3 Maka pintunya juga Mestinya akan bisa lebih banyak lagi Walaupun Tadi sudah saya sampaikan Bisa saja pendidikan Anda Mengalah Anda bisa masuk Sebagai lulusan S3 Tapi pendidikan Anda Mengalah Anda di downgrade Misalnya seolah-olah Pendidikannya Setara S2 Bahkan S1 mungkin Itu sangat mungkin terjadi Tapi pintunya banyak Kan gitu ya Nah Kemudian untuk diploma Nah ini memang masalah Jalur karir di Indonesia ini Walaupun Dari sisi pendidikan Di kementeriannya ya Itu memang men-set up Pendidikan vokasi itu Sebagai sesuatu yang menarik Sebenarnya Ya di-set up Sebagai sesuatu yang menarik Namun demikian Pasarnya Sepertinya saya juga harus Bicara Dengan orang yang Mengerti betul ya Tapi setidaknya di mata saya Gak terlalu banyak Pasarnya Bahkan saya Lebih sering melihat Orang yang lulus vokasi itu Kerjanya di luar negeri Ya Itu Kemudian Hal yang berikutnya Adalah Bisa saja Pekerjaan Yang Anda dapatkan nanti Anda Anda Melamar Lawangan Melamar sebuah lawangan Itu bukan Akibat pendidikan S1 Anda Ini dalam kasus Yang pendidikan S1 ya Bisa jadi bukan Karena pendidikan S1 Anda Tapi Tentu lulus S1 menjadi syarat Tapi bukan Karena pendidikan Yang Anda temukan Di S1 Prodinya Maksud saya Bukan karena itu Tapi karena Anda Punya skill Tambahan Karena Anda Rajin ikut pelatihan Misalnya pelatihan Programming Pelatihan Mengoperasikan Software tertentu Misalnya Mengoperasikan Alat tertentu Misalnya Itu bisa saja Karena itu Anda diterima Tapi tetap Kuncinya adalah Anda harus lulus S1 Nah sementara Di diploma Memang wawasan saya kurang Tapi di mata saya Memang tidak banyak Lawangannya Dan berbut Banyak Nah jadi Kurang lebih Seperti itu ya Akhir dari Video 3 ini 3 video ini Jadi Mudah-mudahan itu Bisa membantu Walaupun mungkin Karena wawasan saya Terbatas Bisa jadi Masih banyak Pertanyaan Ya tentunya Saya akan coba Juga mengundang Rekan saya Yang Mungkin menjadi dosen Di politeknik Misalnya Atau teman saya Yang lulus Dari politeknik Ya yang sepantar saya Yang lulus Dari politeknik Jadi Ininya Apa namanya Jalur karirnya Bagaimana Rasanya akan Lebih Lebih bagus Kalau Diceritakan oleh Orang yang Melaksanakannya Yang memang Berkecimpung Di bidang itu Rasanya itu ya Jadi mudah-mudahan Bisa Jadi rekomendasi Saya sih Dari sudut pandang Saya Ya akan Lebih baik Anda Mengambil pendidikan Sarjana Tapi Diimbangi Dengan berbagai Pelatihan praktis Selama Anda Kuliah Misalnya Anda Ikut pelatihan A, B, C Begitu ya Itu Jangan dilupakan Untuk bisa ikut Pelatihan itu Ya Jadi sertifikatnya Itu juga Masih laku Gitu Ya Bisa jadi Anda Lulus seleksi Suatu Lowongan Karena pelatihan itu Sebenarnya Itu rekomendasi Saya Bukan saya Mengecilkan Arti pendidikan Vokasi Sama sekali Enggak Bukan itu Tapi Ya ini Pandangan saya Bahwa Pribadi ya Sesuai dengan Pengetahuan saya Yang terbatas Ya saya Merekomendasikan Anda lebih baik Langsung saja Ngambil yang Satu Diperkaya Dengan Pengetahuan Atau Keterampilan Keterampilan Skill Yang Mungkin Tidak Diajarkan Di Bangku Kuliah Ya Karena Kalau kuliah S1 itu kan Teorinya 60% Mungkin Prakteknya 40% Mungkin Bisa Kurang Lagi Tapi Sebaliknya Dipokasi Prakteknya Bisa Minimum 60% Mungkin Lebih Teorinya Maksimum 40% Atau Bahkan Mungkin Kurang Jadi Dibalik Saja Tapi Itu semua Bisa Anda Tambal Jadi Ketika Anda Ngambil S1 Anda Bisa Menambal Keterampilan Keterampilan Praktis Itu Lewat Pelatihan Dan Sekarang Tidak Sedikit Banyak Sekali Demikian Video ini Mudah-mudahan Membantu Bagi Adik-adik Yang Baru Lulus Atau Akan Lulus SMA Atau SMK Dalam Waktu Dekat Atau Bagi Yang Sudah Lulus Pun Silahkan Anda Bisa Nonton Komentar Anda Setelah ini Ada di Youtube Makasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi